Mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro, mengaku bahwa tidak ada komunikasi antara pimpinan KPK terkait pemberhentian dirinya. Ya, justru mengetahui dari petugas KPK lain bahwa dirinya akan dipanggil untuk penyerahan SK pemberhentian. Dan Endar menambahkan, mulai Senin 10 April 2023, akses beserta fasilitasnya di gedung KPK akan diputus. Informasi ini diketahui Endar dari Kepala Biro Umum KPK. Ini yang menjadi permasalahan dan tanda tanya buat saya, sampai dengan tanggal 31 sebenarnya saya juga belum tahu. Tapi tanggal 30 saya hanya mendengar dari salah satu informasi di dalam bahwa besok akan ada penyerahan SKP itu. Dan besok Bapak akan dipanggil pimpinan. Kira-kira seperti itu. Jadi komunikasi sama sekolah tidak ada. Tiba-tiba saya disolongkan skip yang pemberhentian itu. Status saya sebarang ini, ya terus terang saja, sampai dengan hari ini tadi sore, saya masih dapat akses masuk ke ruangan. Saya masih dapat akses ke email dan lain-lain. Beberapa sistem di penanganan perkara juga saya masih, tetapi secara fisik untuk kegiatan rapat-rapat, dengan pimpinan, saya sudah tidak dilibatkan lagi karena saya tidak dapat undangan ya. Undangan sudah dilakukan ke pelaksanaan tugas pengganti saya. Ya saya mengerjakan apa saja yang bisa salahkan sepanjang memang saya mendapatkan akses. Tetapi saya juga tadi sudah mendengar dan sudah diinformasikan oleh Kepala Biro Umum bahwa hari Senin nanti saya sepertinya akses terhadap fasilitas kerja dan ruangan kerja KPK sepertinya sudah tidak mendapatkan lagi karena PBN-nya sudah menemukan itu.